Halo guys, ini kembali lagi ke gue, Arizona. Welcome to my YouTube channel, of course. Nah, sekarang gue akan sedikit memberikan penjelasan mengenai website dari gugus tugas COVID-19. Nah, ini gue akan membuat video penjelasan mengenai akses-akses yang bisa kalian dapet dan data-data yang bisa kalian baca di website gugus tugas COVID-19 ini. Sebenarnya awal mula gue mau bikin video ini adalah gue concern sama berbagai macam berita, hoax, ataupun informasi yang nggak valid yang tersebar di media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, maupun media sosial lainnya yang menurut aku sangat berbahaya untuk masyarakat konsumsi mentah-mentah. Nah, aku mau menjelaskan gimana caranya untuk mendapatkan informasi dari website gugus tugas COVID ini. Kalian langsung aja tulis gugus tugas COVID misalnya. Search. Nah, dia akan muncul di bagian pertama yaitu ini. Nah, klik aja. Nanti muncul berandanya. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Nah, ini kenapa aku merekomunasiin website ini? Karena ini adalah official website dari gugus tugas COVID. Nah, jadi ini semua yang ada di website ini sudah terfilter dan sudah diuji kebenarannya. Jadi, kalian, istilahnya itu website ini adalah salah satu source yang sudah dipertanggungjawabkan dan ini source utama dari pemerintah dalam mengkomunikasikan mengenai COVID-19. Nah, apa aja sih yang ada di website ini? Sebenarnya banyak banget. Pertama ini, banyak artikel mengenai berita terupdate. mengenai COVID-19. Jadi, kalian bisa baca semuanya. Nah, ini ada data sebarannya. Sebaran misalnya kasus positif berapa, sembuh berapa, meninggal berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa kalian klik new tab aja. Ini kalian lihat peta pesebarannya. Misalnya, ini lagi loading. Dari... Sebentar, kita harus menunggu dulu. Berapa saat? Oke, meanwhile, menunggu website-nya. Kita lanjut aja ke... Ini. Nah, ketika kalian melihat ini, kan ada menu beranda. Beranda itu semuanya. Misalnya, di sini ada tanya-jawab. Misalnya, kalian ada pertanyaan mengenai COVID-19 atau lain sebagainya. Dan ini bisa kalian lihat tanya-jawabnya. Jadi, kayak banyak pertanyaan yang kalian punya mengenai COVID-19. Ini udah dijawab di sini. Misalnya, cara menggunakan, menggunakan, melepas, dan membuang masker. Ini udah ada di sini. Terus, misalnya, apa saja pengobatan infeksi virus corona yang tersedia. Ini juga ada. Nah, ini misalnya nih. Kan banyak terbredar tuh vaksin-vaksin misalnya. Atau hidro, obat-obat yang nggak jelas nih di sosial media. Nah, ini sebenarnya di sini diklarifikasi sama si gugus tugas COVID-nya. Bahwa belum ada pengobatan khusus yang efektif untuk virus corona baru ini. Nah, jadi dia juga ngasih tahu gimana caranya menghindari penyebaran COVID ini. Ini misalnya cuci tangan, hindari menyentuh muka, jauhi orang yang menunjukkan gejala, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak pertanyaan yang umum, yang pasti kalian pengen tanyain dan nggak tahu jawabannya. Ini ada di sini. Misalnya, berapa lama virus ini bertahan di permukaan, gitu loh. Ini banyak banget. Ini sumbernya juga dikasih tahu. Misalnya, ini sumbernya dari WHO, dan lain sebagainya. Jadi, ini kalian harus memanfaatin website ini. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, kalian tinggal next-next aja. Cari pertanyaan yang kalian pengen tanyain. Misalnya, ini apakah harus menggunakan masker. Misalnya, search. Wih, tidak. Nah, misalnya pertanyaan mengenai masker. Search aja. Nah, ini langsung aja. Nanti dia ada kartu ujinya muncul. Pertanyaan-pertanyaan mengenai masker. Karena sih, langsung muncul di sini. Ini dan lain sebagainya. Oke. Ini gampang banget sih sebenarnya. Nah, selain itu, peta pesebaran juga ada. Nah, ini... Aduh, harusnya ada nih. Nanti ada update mengenai terkonfirmasi kasusnya berapa, dalam perawatan berapa, sembuh berapa, meninggal berapa. termasuk PDP dan UDP. Jadi, ini sangat membantu website ini dalam memberikan informasi pada kalian tentang segala seluruh pandemi ini. Jadi, kalian jangan khawatir untuk mencari informasi. Itu langsung aja ke website ini. covid19.go.id Nah, sebenarnya yang aku pengen sangat pengen share adalah Oh, sebelum itu, ini aku mau nunjukin bahwa ini ada edukasinya, materi edukasi buat kalian. Misal, ini ada stigma efek asam yang covid19. Terus, apa lagi ya. Imbauan tidak mudik tuh kalian bisa baca di sini. Nah, semuanya. Pokoknya ini adalah edukasi, materi edukasi yang bisa kalian gunakan untuk memperkaya pengetahuan kalian mengenai si pandemi ini. Misalnya, ini ada videonya juga, teman-teman. Jadi, kita kalian play. Itu dia akan play video yang berkaitan sama Jadi, ini video interaktif yang terguna buat kita yang osalnya malas baca. Jadi, kalian langsung lihat aja materi edukasi sesuai video-video. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Nanti kalau misalnya kalian ingin nonton lebih lanjut, langsung aja ke website covid19.id2 Nah, kemudian ini banyak juga. Maksudnya, jenis-jenis materi edukasinya banyak. Ada orang-orang berisiko, masyarakat umum, orang tua, tenaga kesehatan, terkelagaman dan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi, ini sangat-sangat membantu, guys, untuk kalian menambah edukasi kalian mengenai si pandemi ini. Oke, selain tadi sudah di-update berita terkena ini, materi edukasi terus peta pesebarannya pun sudah. Ini, kayaknya internet aku masih agak-agak apa namanya, agak-agak loading, jadi belum ter-update ini ya. Dan, sebenarnya ada satu lagi yang menurut aku penting banget, yaitu hoaxbuster. Nah, ini yang aku pengen tekanan ke teman-teman. Nah, hoaxbuster ini adalah kan banyak banget nih kita tersebar di social media bahwa berita-berita hoax itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan lah. Banyak. Misalnya, contoh, ini ada yang nge-share kepala dusun bagi sembako dihajar masa karena dia pilih kasih. Ini banyak nih, di Facebook nih, terutama, ataupun di WhatsApp. Nah, ini, di website ini, ada menu hoaxbuster nih, yang ini, yang di atas. Nah, ini dia mengklarifikasi semua hoax-hoax yang ada tersebar di masyarakat. Hoax ini, misalnya kalian klik, apakah ini bener nggak sih? Ini berita asli atau nggak? Nah, di sini nih, udah ada klarifikasinya. Misalnya, nih, foto ini ya. Ada orang yang dipukulin. Nah, kemudian ini, nah, foto ini nih, sebenarnya tahun 2019 dan bukan kepala dusun. Priya di foto itu adalah guru korban penganiayaan di Kalimantan Tengah. Jadi, ini foto lama, guys. Foto lama yang di-share lagi, yang membuat dandan-dandan di-framing bahwa ini adalah kepala dusun yang bagi sebagu di acar masa dan lain sebagainya. Sebenarnya, ini adalah foto hoax. Ini udah, udah kejadiannya udah lama banget. Nah, di sini diklarifikasi penjelasannya dan lain sebagainya. Ini udah lengkap banget. Pemerintah ini sangat-sangat, menurut aku, aku apresiasi pemerintah dalam membuat hoax buster ini di website COVID-19. Ini sangat-sangat, apa namanya, sangat sangat beneficial buat kita yang misalnya mau double-check apakah berita yang tersebar di social media itu benar atau enggak. Nah, selain itu, kalian, selain kalian melihat di situ, kalian juga bisa search kata kuncinya. Misal, apa ya, misalnya, tidak boleh ibadah, misalnya, apa gitu. Kalian search. Ketika search, ini kan nanti muncul nih, Ganjar Pranowo bolehkan warga Jawa Tengah sholat idul fitri. Nah, ini kayak kalian langsung cari aja. Arab Saudi mulai tadi malam buka lockdown dan lain sebagainya. Ini kayak kalian langsung cari aja kata kuncinya nanti keluar semua deretan hoax yang sudah terklarifikasi sama tim gugus tugas covid. So, ini sangat-sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, kemudian ini teman-teman, sebenarnya aku ber, apa namanya, sebenarnya banyak banget nih berita-berita yang simpang siur, yang tersebar di media sosial. Nah, untuk itu aku berharap bahwa kita lebih me-lag informasi dalam arti adalah membuat, mencari informasi yang benar-benar sudah teruji dari pemerintah dan terfilter apakah ini benar atau enggak. Nah, satu-satunya kalau menurutku informasi yang terpercaya adalah dari website si covid19.go.id karena ini sourcenya sudah di cek oleh pemerintah dan terbukti kebenarannya. Nah, bagi kalian yang pengen tahu lebih lanjut mengenai berita-berita terkini dan apa namanya isu-isu terkini mengenai covid19 aku saranin banget untuk lihat website ini. Website ini sudah sangat membantu buat kalian nih guys. Apalagi di sini sudah lengkap banget update penyebarannya setiap hari di update dan apa namanya semua pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan yang umum sampai ke spesifik itu sudah dijelasin di website ini. Oke, teman-teman begitulah informasi yang menurut aku sangat berguna buat kalian. So, semoga bermanfaat and ya see ya! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati